Alamat kantor pemenang tender proyek jalan rusak di Provinsi Lampung ternyata diketahui adalah rumah warga. Pemerintah Provinsi Lampung menyebutkan bahwa rumah warga yang dipakai sebagai alamat pemenang tender adalah kelalaian perusahaan. Setidaknya ada dua rumah warga yang lokasinya dijadikan alamat kantor pemenang tender perbaikan jalan, sedangkan satu kantor lain sudah lama tidak dihuni. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Selamat Riyadi mengatakan ada yang kurang mengenai perusahaan pemenang tender tersebut. Perusahaan yang dimaksud oleh Riyadi adalah CV Bagas Adi Perkasa, pemenang tender rekonstruksi ruas kota metro Kota Gajah yang berpaku anggaran sebesar 5,9 miliar rupiah. Alamat CV ini tercantum berada di Gang Salak, Jalan Imam Ponjol, Kota Bandar Lampung. Ia mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah salah akan tetapi belum mengupdate data mereka. Menurut Riyadi, CV BAP ini sudah pindah ke Perumwismamas di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Ia menuturkan bahwa CV Bagas Adi Perkasa sejak tanggal 10 Maret 2022 sudah pindah ke Perumwismamas. Ia mengatakan keikut sertaan CV BAP dalam tender perbaikan jalan itu diperkuat dengan pengabsahan domisili pamong setempat dan akta notaris beralamat baru. Kemudian terkait PT Suci Karya Badinusa pemenang tender 59,5 miliar rupiah untuk rekonstruksi ruas jalan kota Gajah Simpang Randu dari penelusuran PT tersebut mencantumkan alamat di Perum Green Valley, Kecamatan Raja Basar Raya. Namun saat didatangi rumah yang menjadi lokasi kantor tersebut dalam keadaan sepi, bahkan tertempel stiker kreditur menunggak. Meski tidak menjelaskan secara detail terkait PT ini, Riyadi memastikan setiap perusahaan yang mengikuti tender telah terverifikasi melalui keterangan akta notaris. Saat ditanya apakah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung melakukan verifikasi lapangan, Riyadi mengaku hal tersebut tidak perlu dilakukan.